Simak harga TBS sawit hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 per kilogram di Jambi dan Riau beserta rata-rata di 22 provinsi Indonesia yang terpantau masih anjlok. Usai pencabutan larangan ekspor CPO dan minyak goreng sejak tanggal 23 Mei tahun 2022, harga TBS kelapa sawit per kilogram hari ini atau periode ini masih mengalami penurunan di Jambi, Riau, dan 22 provinsi. Ada wilayah yang rutin memperbarui harga TBS sawit per kilogram, di antaranya provinsi Riau dan Jambi beserta pantauan dari Apkasindo di rata-rata 22 provinsi. Beberapa faktor memengaruhi mengapa harga TBS sawit per kilogram masih anjlok, di antaranya beberapa pabrik menolak pembelian TBS dengan alasan tangki penuh lantaran sulitnya menjual CPO. Sementara menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfat Li mengatakan penurunan harga TBS karena faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang memicu harga TBS turun adalah terjadinya penurunan harga jual CPO dari perusahaan yang menjadi sumber data. Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan mengapa harga TBS anjlok dari faktor eksternal karena minimnya perusahaan yang menetapkan harga. Sementara dari faktor eksternal, pasca pencabutan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng, CPO dan turunannya walaupun sudah diumumkan untuk wilayah Riau hanya dua perusahaan yang melakukan penjualan untuk menetapkan penetapan harga, sebutnya, dikutip dari riau.go.id. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.